Biasanya, ketika seorang kultifator berhasil menembus tahap kesengsaraan, retribusi surga pertama baru akan turun setelah 10 tahun. Namun, pada saat yang sama ketika semua orang mengadakan makan malam ayam bersama, mereka juga menarik hukuman surgawi yang membuat para penggarap gemetar ketakutan saat menyebutkannya. Yang lebih menakutkan adalah pembalasan surga sangat dahsyat. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya pembalasan surga. Aku akan pergi dulu. Sun Wukong mendongak dan melihat awan kesengsaraan bergulung, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Kekuatan yang dihasilkan seperti pemandangan dari akhir dunia. Dia menelan ludahnya, menyingkirkan gada emas dengan kerangka burung vermilion, dan melarikan diri dari para penggarap yang berhasil menembus tahap kesengsaraan. Feng Hao memandang Sun Wukong, yang sedang melarikan diri, dan terkejut. Dia juga memikirkan apakah dia harus melarikan diri terlebih dahulu, kalau-kalau pembalasan surga merasakannya dan menyerangnya. Pembalasan surga adalah kekuatan langit dan bumi. Bahkan dengan budidaya Feng Hao saat ini, dia tidak bisa mengendalikannya. Itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh penguasa dunia. Jika berada di dunia tanpa batas, Feng Hao dapat memadatkan atau menghilangkan pembalasan surga hanya dengan sebuah pikiran. Namun di tempat berkabut ini, Feng Hao tidak terlalu kuat. Oleh karena itu, agar aman, Feng Hao juga pindah beberapa kilometer jauhnya, tetapi dia masih bisa melihat semuanya dengan mata telanjang. Petik 2. Aku menyesali keputusanku untuk menawarkan esensi jiwaku. Nan Rilem Spirit memandang Feng Hao dengan kebencian. Sebagai penguasa dunia, apakah ia harus bertindak seperti ini ketika menghadapi pembalasan surga? Bukankah seharusnya dia memamerkan dan menghancurkan awan kesengsaraan dengan tangan kosong? Mengapa dia memilih melarikan diri? Fluktuasi emosi Nan Rilem Spirit muncul di benak Feng Hao, dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi buruk. Bisakah kamu menolak kekuatan pembalasan surga? Feng Hao menatap Nan Rilem Spirit. Eh, Nan Rilem Spirit tercengang. Sejak dia menjadi Nan Rilem Spirit, budidayanya telah lama melampaui tahap kesengsaraan, tetapi dia belum pernah mengalami tersambar petir. Tapi Nan Rilem Spirit juga tahu bahwa kekuatan retribusi surga mengabaikan budidaya. Semakin kuat orang tersebut, semakin besar pula kekuatan retribusi surga yang mengerikan. Haha. Nan Rilem Spirit tertawa datar dan berkata dengan lembut, Aku tidak bisa. He he. Feng Hao terkekeh dan menatap Nan Rilem Spirit dengan pandangan menghina. Mereka yang melakukan apa yang mereka tahu tidak bisa mereka lakukan, kemungkinan besar tidak akan berumur panjang. Jika dia tidak mengetahui posisinya dan bertindak gegabuh di seribu dunia besar, dia tidak akan mampu berkembang dari seorang murid klan Feng menjadi penguasa seribu dunia besar. Dia telah mengalami terlalu banyak hal dalam hidupnya. Bahkan sekarang, dia masih berjalan semakin jauh di jalan baru ini. Dia bahkan tidak tahu apa ujung jalan ini. Namun, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan sekarang adalah memulihkan basis budidayanya dan memahami dunia ini dengan baik. Retakan. Sambaran petir lainnya menyambar, sambaran petir setebal lengan menimpa praktisiki yang mencoba melarikan diri, mengubahnya menjadi abu tanpa meninggalkan satu pun jejak pun. Adegan ini membuat para penggarap bencana penyeberangan semakin panik. Rasanya tidak ada jalan keluar. Praktisiki yang cerdas menyegel titik akupuntur mereka dengan teknik rahasia dan menekan budidaya tahap kesengsaraan mereka. Benar saja, mereka tidak lagi merasakan kekuatan surgawi yang mempesona. Mereka sangat gembira, tetapi sebelum mereka dapat membaginya dengan yang lain, sambaran petir menyambar dari sembilan awan kesengsaraan surga tanpa memberi mereka wajah apapun. Dengan suara, embusan, praktisiki berubah menjadi abu yang beterbangan. Ini terlalu menakutkan. Saya ingin mematahkan meridian saya sendiri. Setidaknya saya bisa hidup seperti ini, beberapa praktisiki mengalami gangguan mental. Meskipun basis budidaya mereka meningkat, dauh hati mereka tidak stabil. Mereka mematahkan meridian mereka sendiri dan menjadi orang cacat. Ketika Feng Hao melihat adegan ini, dia sedikit menggelengkan kepalanya. Survival of the Vitesse tidaklah salah. Yang lemah tidak pantas mendapat simpati. Sebagai anggota dari sekte pedang pengembalian asal, mereka memiliki mental yang kuat. Bukan saja mereka tidak takut, tapi mereka juga berpencar untuk menahan petir. Sun Wukong mendekat dan berdiri di samping Feng Hao. Dia mengedipkan mata emasnya yang berapi-api dan berkata, Gusu, anak ini seharusnya mampu mengatasi kesengsaraan dengan sukses. Sepertinya kesanmu terhadapnya tidak buruk. Bakat anak nakal ini tidak lemah. Sekarang setelah dia memakan daging burung vermilion, bakatnya tidak lebih lemah dibandingkan dengan mereka yang memiliki tubuh dewa bawaan. Jika dia berhasil, dia memiliki kesempatan untuk menjadi kultifator pedang nomor satu di wilayah selatan. Feng Hao juga dipenuhi dengan antisipasi terhadap penampilan Gusu Ziheng. Jika Gusu Ziheng tidak mati dan berhasil melewati kesengsaraan, Feng Hao merasa bahwa Gusu Ziheng mungkin bisa mengambil posisi penguasa wilayah selatan. Semakin banyak hukuman surgawi yang dijatuhkan tanpa ampun, semakin banyak praktisiki yang mengejar mimpi berubah menjadi gumpalan asap hijau. Seolah-olah mereka belum pernah ke dunia ini sebelumnya. Pada saat yang sama, Gusu Ziheng akhirnya merasakan sejumlah besar energi langit dan bumi mengunci dirinya tanpa ampun. Sepertinya dia sedang ditatap oleh mata elang yang tajam. Selain tekanan yang tak tertahankan, hal itu lebih merupakan beban psikologis. Tidak ada yang tahu apakah kesengsaraan petir ini mampu menghancurkan jiwanya. Tuan Muda Sekte, kamu bisa melakukannya. Orang-orang dari Sekte Pedang Pengembalian Asal memiliki ekspresi yang tidak takut mati. Mereka juga menolak kesengsaraan petir. Untungnya, mereka tidak langsung berubah menjadi abu. Namun perasaan disambar petir adalah sesuatu yang tidak ingin mereka alami lagi. Namun, gelombang kesengsaraan pertama belum berakhir. Gelombang pertama hanyalah hidangan pembuka. Pada saat ini, Gusu Ziheng juga bertahan dari gelombang pertama kesengsaraan petir. Dia memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya. Tepat ketika dia mengira kesengsaraan petir telah berakhir, tekanan yang lebih besar menimpannya dari atas. Bahkan napasnya menjadi sesak. Apakah permainannya sudah selesai? Aku baru saja menerobos ke alam transendensi kesengsaraan. Mengapa aku harus menjalani kesengsaraan sekarang? Ini tidak adil. Kala. Kesengsaraan petir sama sekali tidak sopan. Hal itu secara langsung mengubah para penggarap yang mengeluh menjadi abu. Untungnya, kekuatan hukuman surgawi bergantung pada landasan kultifator, serta berbagai faktor lainnya. Pada saat ini, ada beberapa kultifator luar biasa yang telah berhasil bertahan dari gelombang ketiga kesengsaraan petir. Tidak ada lagi kesengsaraan petir setelah itu. Dan bagi para kultifator yang tidak mati setelah mengalami kesengsaraan petir, aura dan fondasinya akan menjadi lebih stabil. Mereka akan sangat berbeda dari mereka yang baru saja menerobos ke alam transendensi kesengsaraan. Ini merupakan manfaat yang besar. Bagus sekali, masih ada orang yang berhasil dalam kesengsaraannya. Feng Hao menghela nafas lega. Untunglah ada para penggarap transendensi kesengsaraan yang masih hidup. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Para pembudidaya yang berhasil dalam kesengsaraan mereka dapat merasakan kemauan kuat Feng Hao. Meski kaget, mereka tetap patuh, melapor, ke Feng Hao. Mereka punya gambaran kasar di hati mereka. Feng Hao bahkan telah membunuh burung vermilion dari roh alam selatan dan bahkan menundukkan jiwa ilahi dari roh alam selatan. Ketinggian dia berdiri saat ini jauh lebih tinggi dari mereka. Junior memberi hormat kepada senior. Keempat kultifator yang berhasil dalam kesengsaraan mereka mengepalkan tangan mereka dan membungkuh. Senior, apakah Anda punya instruksi? Feng Hao mengamati mereka berempat dan sangat puas dengan bakat dan keberanian mereka. Dia kemudian berbicara dengan suara ringan, saya tidak punya instruksi. Perhatikan saja baik-baik. Feng Hao masih sedikit khawatir terhadap Gu Su Ziheng. Bakat bocah ini sungguh sangat tinggi. Apakah dia bisa melewati kesengsaraan petir atau tidak adalah yang paling penting? 3322 Kekuatan kesengsaraan petir berkaitan erat dengan target kesengsaraan. Dari kesengsaraan Gu Su Ziheng, bakat dan kekuatannya dapat dianggap sebagai pemimpin kelompok. Awan kesengsaraan begitu dahsyat sehingga sepertinya tidak memberi jalan bagi siapapun untuk bertahan hidup. Tekanannya begitu besar hingga langit terasa seperti akan runtuh. Banyak praktisiki yang sedang menjalani kesengsaraan memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka ketika melihat kesengsaraan Gu Su Ziheng. Dibandingkan dengan kesengsaraan surgawi Gu Su Ziheng, kesengsaraan surgawi mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Kejam? Sungguh kejam. Kita tidak bisa membandingkan. Kita tidak bisa membandingkan. Beberapa praktisiki yang sedang menjalani kesengsaraan menggelengkan kepala dan menjauhkan diri dari Gu Su Ziheng. Selain iri dengan bakat Gu Su Ziheng, alasan utamanya adalah karena mereka takut terlibat. Awalnya, itu sudah cukup berat untuk bertahan melawan kesengsaraan mereka sendiri. Jika mereka juga terkena dampak kesengsaraan Gu Su Ziheng, mereka tidak akan punya jalan untuk bertahan hidup. Banyak petani yang begitu ketakutan sehingga mereka lari ke segala arah. Hanya Gu Su Ziheng yang tersisa. Pada saat ini, dia sedang menatap awan kesusahan di atas sembilan langit dan mengutuk dengan keras. Namun, dia tidak punya keberanian untuk melakukannya sekarang. Dia takut kekuatan kesengsaraan akan meningkat tanpa alasan. Gu Su Ziheng melirik kesengsaraan orang lain sebelum melihat kembali kesengsaraannya sendiri. Dia merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Meskipun dia merasa bersalah, karena dia memakan daging burung merah terang dan dengan paksa menerobos ke alam kesengsaraan, dia harus siap secara mental untuk menghadapi kesengsaraan. Tatapan bingung di mata Gu Su Ziheng memudar, digantikan oleh tekat yang teguh. Pedang terbang kelahirannya berputar di sekelilingnya, menyeret jejak samar rohki di belakangnya. Itu seperti ikan terbang yang bermain-main di udara, sangat gesit dan lincah. Dari jauh, tatapan Feng Hao, Sun Wukong, dan Nan Realm Spirit tidak pernah lepas dari Gu Su Ziheng. Kesengsaraan petir yang dibawa oleh bocah ini terlalu luar biasa. Bahkan Feng Hao hampir mengembangkan hati yang serakah. Untuk bisa menciptakan fenomena seperti itu di alam kesengsaraan, dia jelas bukan manusia biasa. Cala Sambaran petir kesusahan yang seterang siang hari mulai runtuh, menyebabkan retakan muncul di tanah. Gu Su Ziheng berdiri di atas pedang terbang dan pedang terbang kelahirannya melayang tiga kaki di atas kepalanya. Saat ini, ujung pedangnya agak tumpul. Tangan kanan Gu Su Ziheng sedikit gemetar. Dia telah bertahan dari gelombang petir pertama. Gemuruh. Setelah gelombang pertama petir kesusahan berakhir, tanpa jeda, gelombang petir kesusahan kedua dengan cepat muncul. Tanpa menunggu Gu Su Ziheng mengatur energi spiritualnya, langit tiba-tiba bersinar, disusul suara guntur. Hukuman petir sekali lagi menimpa kepala Gu Su Ziheng. Bangkit. Gu Su Ziheng sepenuhnya fokus, mengendalikan pedang terbang intrinsiknya untuk bertahan melawan hukuman petir. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah kesengsaraan petir yang terbentuk dari energi langit dan bumi. Pedang terbang kelahiran Gu Su Ziheng langsung dipecah menjadi tiga bagian oleh gelombang kedua petir kesengsaraan. Engah. Saat pedang terbang Gu Su Ziheng patah, meridian jantungnya juga terluka. Dia batuk setegup darah. Kondisi mentalnya juga dengan cepat menjadi putus asa. Tidak baik. Goku bergumam pelan. Bagaimanapun, Gu Su Ziheng baru saja melangkah ke alam transendensi kesengsaraan. Metodenya dalam mengendalikan pedang terbang, serta kemampuan komprehensifnya, tidak dapat dibandingkan dengan ahli alam transendensi kesengsaraan sejati. Situasinya saat ini tidak baik. Gu Su Ziheng juga memahami hal ini dengan sangat baik. Pedang terbang kelahirannya patah, dan meridian jantungnya juga terluka. Dia tidak memiliki apapun yang bisa dia gunakan untuk bertahan melawan kesengsaraan surgawi. Apakah ini takdirku? Gu Su Ziheng tidak mau menerima nasibnya. Namun melawan kesengsaraan surgawi, segalanya tampak sia-sia. Kesengsaraan petirnya terlalu kuat, beberapa kali lebih kuat dari yang lain. Bagaimana dia bisa bertahan melawan gelombang ketiga kesengsaraan surgawi? Tatapan Gu Su Ziheng tiba-tiba beralih ke arah Feng Hao dan yang lainnya saat ekspresi antisipasi melintas di matanya. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan kesempatan sebesar itu, membiarkan budidayanya meledak ke alam transendensi kesengsaraan. Masa depan Sekte Pedang Pengembalian Asal sangat bagus. Tapi jika dia mati seperti ini, itu tidak ada gunanya. Gu Su Ziheng menatap Feng Hao dan Goku dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya. Feng Hao dan Goku tidak mengatakan apa-apa. Kesengsaraan surgawi tidak mengenal manusia. Mereka tidak mau mengambil risiko ini. Bukan karena mereka mengkhawatirkan diri mereka sendiri, namun mereka khawatir jika mereka bertindak, kesengsaraan Gu Su Ziheng akan semakin tidak terduga. Semuanya akan bergantung pada takdir. Feng Hao dengan ringan menggelengkan kepalanya. Inilah nasib Gu Su Ziheng. Apakah dia bisa lolos atau tidak, itu tergantung padanya. Goku awalnya ingin menggunakan jingubang untuk memblokir kesengsaraan surgawi ini. Tapi ketika dia melihat Feng Hao menggelengkan kepalanya, dia segera menghilangkan pemikiran ini. Makanya, dia pun mengungkapkan ekspresi ketidakberdayaan. Nan Realm Spirit tidak tahan melihat ini lagi. Wajahnya berubah serius ketika dia berbicara. Bakat bocah ini sangat tinggi. Apakah kamu benar-benar berencana untuk melewatkannya seperti ini? Feng Hao melirik Nan Realm Spirit dan berkata, ini adalah kesengsaraan yang harus dia alami. Tidak peduli apa, kamu adalah penguasa dunia ini. Apakah kamu benar-benar tidak punya ide? Nan Realm Spirit tidak percaya bahwa Feng Hao akan membiarkannya mati. Bakat yang ditampilkan Gu Su Ziheng pun mumpuni di matanya. Selama dia terus berkultivasi, dia pasti akan menjadi pedang abadi generasi baru di masa depan. Ini bukan duniaku, Feng Hao menggelengkan kepalanya. Nan Realm Spirit mengangkat bahu. Jika Feng Hao tidak bertindak, sebagai setengah penolong Feng Hao, dia tidak berdaya bahkan jika dia menginginkannya. Dia sendiri adalah tubuh jiwa. Jika dia berani menyentuh hal-hal ini, kemungkinan besar, bahkan dia harus mengalami baptisan petir kesusahan surgawi. Hati Gu Su Ziheng berada di ambang kehancuran. Feng Hao dan Goku tidak punya rencana untuk bertindak. Apakah dia bisa hidup untuk melihat matahari besok masih belum diketahui? Kaca! Dan pada saat ini, petir kesusahan ketiga akhirnya tiba setelah persiapan yang lama. Itu membawa kekuatan yang sangat menakutkan, merobek langit. Aku harus mempertaruhkan semuanya. Gu Su Ziheng putus asa. Dia mengertakan gigi dan meraung. Sekali lagi, dia mengeluarkan pedang terbang kelahirannya yang patah dan bergegas menemui petir. Namun, dalam sekejap, hanya gagang pedangnya yang tersisa, berubah menjadi debu yang terbawa angin. Pak! Saat suara nyaring terdengar, tubuh Gu Su Ziheng disambar kesengsaraan petir. Dalam sekejap, dia berubah menjadi debu. Dia berakhir dalam kondisi yang sama dengan pedang terbang kelahirannya. Pemimpin Sekte Muda Murid-murid lain dari Sekte Pengembalian Asal yang telah melewati kesengsaraan petir alam surgawi langsung berteriak histeris. Pemimpin Sekte Muda mereka telah meninggal. Bagaimana mereka akan menjelaskan hal ini kepada Sekte? Orang itu gagal. Untungnya, bakatku tidak sekuat itu. Jika tidak, akhir ceritaku mungkin akan sama dengan bocah Gu Su itu. Ketika praktisiki lainnya melihat pemandangan ini, mereka menghela nafas. Di saat yang sama, mereka bersuka cita dalam hati karena mereka tidak menjadi monster seperti Gu Su Ziheng. Ai. Feng Hao menghela nafas ringan. Pada akhirnya, petir kesengsaraan surgawi terlalu kuat. Gu Su Ziheng baru saja melangkah ke alam kesengsaraan belum lama ini. Bagaimana dia bisa menahan tiga jenis kesengsaraan petir? Tapi dengan sangat cepat, mata Feng Hao tertuju pada Nanrilem Spirit. Sudut bibirnya sedikit melengkung. Nanrilem Spirit merasa agak tidak nyaman ditatap oleh Feng Hao. Dia terus merasakan tangan jahat Feng Hao menjangkau dia sekali lagi. Pertama, dia memakan daging burung vermilion. Apa yang akan dia lakukan kali ini? Mengapa kamu menatapku? Nanrilem Spirit bergumam. Feng Hao tersenyum sambil menatap Nanrilem Spirit. Dia kemudian dengan serius berkata, jiwa Gu Su yang baru lahir belum hilang, kan? 3323 Nanrilem Spirit panik. Jika Gu Su Ziheng adalah ahli melewati kesengsaraan seperti burung tua, dia pasti telah mengembangkan teknik abadi untuk mematikan tubuh fisiknya dan mengubah jiwanya yang baru lahir menjadi abadi. Tapi Gu Su Ziheng adalah seorang pemula. Karena dia memakan daging burung vermilion miliknya, dia cukup beruntung bisa menerobos ke alam kesengsaraan melewati. Dia tidak tahu bagaimana cara memupuk jiwa yang baru lahir. Terutama ketika dia dipecah menjadi sampah selama kesengsaraan berlalu. Tanpa teknik budidaya jiwa yang baru lahir, ia tidak dapat melindungi jiwanya. Kali ini, jiwanya akan hancur. Adapun dia, sebagai roh alam, dia secara alami memiliki cara untuk menyusun kembali jiwa dan jiwa Gu Su Ziheng yang baru lahir. Namun yang rusak adalah jiwanya. Orang yang kejam. Dia benar-benar berani merusak jiwanya, sang grand lord world spiritis, demi sampah. Surga. Aku tidak tahu apa-apa. Bisakah kamu tidak bertanya padaku? Nan Realm Spirit dengan cepat menjauhkan diri dari Feng Hao. Wajahnya dipenuhi dengan rasa jijik. He he. Feng Hao mencibir dan menggunakan divine sensenya untuk menyodok gumpalan jiwa Nan Junling yang telah diakorbankan untuknya. Ah. Seketika, lolongan menyedihkan Nan Realm Spirit bergema ke segala arah. Goku ketakutan dengan suara Nan Realm Spirit. Gada emasnya begitu ketakutan hingga menjadi lebih besar, seperti pilar surgawi. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan mengira aku, matahari tua, akan takut padamu hanya karena kamu menyatu dengan mutiara jiwa. Sebelum aku menjadi raja iblis, aku berani menjungkir balikan alam dewa. Goku merasa ditakuti oleh Nan Realm Spirit. Oleh karena itu, dia segera mengeluarkan sejarah kejayaan masa lalu untuk menenangkan dirinya. Tampaknya efeknya tidak buruk. Nan Realm Spirit langsung tertarik dan tidak menyebutkan apapun tentang Gu Su Ziheng. Oh, Gritsage benar-benar seperti ini saat itu. Nan Realm Spirit memasang ekspresi terkejut. Tentu saja. Goku berkata dengan hidung terangkat ke langit, apakah kamu tidak tahu orang seperti apa aku, Suntua? Aku sangat tertarik dengan masa lalu Gritsage. Ayo, kita ngobrol. Saat Nan Realm Spirit berbicara, dia memegang bahu Goku dan berjalan ke arah yang berlawanan dengan Gu Su Ziheng. Eh. Goku dikejutkan oleh tindakan, ambigu, Nan Realm Spirit. Dia mengerutkan kening tetapi tidak bisa menunjukkan kekuatannya. Nan Realm Spirit sangat kuat, begitu kuat sehingga Feng Hao harus mengeluarkan kapak Dewa Pangu untuk menaklukkannya. Beraninya Goku menolak. Berhenti. Tepat pada saat ini, Feng Hao memarahi. Jika kamu mengambil langkah maju lagi, jangan salahkan aku karena menjadi bermusuhan. Baik Goku dan Nan Realm Spirit tanpa sadar berhenti di udara dan saling memandang. Kaisar Angin, ini salah paham. Roh alam selatanlah yang bersikeras menyeretku pergi, Goku buru-buru menjelaskan. Jika Feng Hao berbalik melawannya, Sun Wukong akan menangis. Dia masih menunggu pohon ilahi iblis, menunggu masa depan yang lebih baik, tetapi jika dia meninggalkan Feng Hao, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk minum sup. Feng Hao melirik Goku dan berkata dengan lembut, itu tidak ada hubungannya denganmu. Huh. Sun Wukong menghela nafas lega. Kaki kirinya yang tadinya melayang di udara langsung turun. Seluruh tubuhnya terasa segar, seolah dia bisa mencium wangi gunung bunga buah. Itu benar-benar alarm palsu, ha, ha. Namun, warna kulit Nan Realm Spirit berubah jelek. Seolah-olah dia telah menelan banyak lalat. Dia tahu bahwa jika dia tidak kehilangan darah hari ini, dia tidak akan berhasil mundur. Mehaem, tiba-tiba aku memikirkan cara untuk menyelamatkan bocah itu. Nan Realm Spirit menerima nasibnya. Dia hanya berharap Feng Hao tidak terlalu jelek dan bersikeras memberi bocah itu tubuh baru yang menantang surga. Di masa lalu, demi tubuh burung vermilion ini, dia telah menghabiskan banyak tenaga dan memulihkan diri selama puluhan ribu tahun sebelum dia terbangun dari tubuh burung vermilion. Semakin kuat tubuh fisiknya, semakin besar pula jumlah tenaga dan tenaga yang dibutuhkan. Sekarang hati dunia akan bangkit, Nan Realm Spirit tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Ini adalah jalan pintas terbaik baginya untuk melepaskan diri dari belenggu dao surgawi dan menjadi penguasa berbagai alam. Pergi. Feng Hao tersenyum pada Nan Realm Spirit. Kehangatan di sini seperti reuni antara dua sahabat lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Nan Realm Spirit juga menyeringai, tapi senyuman ini bahkan lebih jelek daripada menangis. Dari kejauhan, tempat Gusu Ziheng menjalani kesengsaraannya benar-benar berantakan. Jurang terlihat di mana-mana, seolah-olah dibajak oleh banteng dewa kuno. Namun, tidak ada lagi jejak Gusu Ziheng di sana. Hanya beberapa murid dari sekte pedang pengembalian asal yang melolong kesakitan, memukuli dada dan menghentakkan kaki, membenci surga karena tidak adil. Mengapa kesengsaraan petir begitu dahsyat? Berhenti melolong. Kehidupan bocah itu sulit. Ada beberapa orang yang merasa dia tidak boleh mati. Tepat ketika para murid dari sekte pedang pengembalian asal melolong kesakitan, suara Nan Realm Spirit terdengar dari belakang. Semua orang menoleh dan melihat Nan Realm Spirit yang seperti hantu. Setelah terkejut sesaat, mereka buru-buru berlutut di tanah. Tubuh mereka gemetar. Namun, semua orang segera mendengar arti berbeda dari kata-kata Nan Realm Spirit. Mereka memiringkan kepala dan menatapnya dengan bingung. Sebelum mereka dapat berbicara, Nan Realm Spirit menunjuk ke arah Feng Hao dan memiliki ekspresi kengganan di wajahnya. Orang di sana itu, biarkan roh alam ini menghidupkan kembali pemimpin sekte mudamu. Kalian dapat memilih sendiri, siapa yang bersedia menjadi tubuhnya. Aku akan memanggil jiwa. Jika sudah terlambat, jangan salahkan roh alam ini. Ini. Murid-murid dari sekte pedang pengembalian asal yang masih hidup semuanya memiliki ekspresi canggung di wajah mereka. Tampaknya tak satupun dari mereka bersedia menjadi tubuh baru Gusu Ziheng. Lagi pula, setelah memakan daging burung vermilion, mereka tidak hanya mencapai alam melewati kesengsaraan, mereka bahkan dengan sempurna melewati kesengsaraan petir hukuman surgawi tingkat pertama. Masa depan mereka sangat indah. Hanya orang bodoh yang bersedia menjadi gaun pengantin murid orang lain. Gusu Ziheng adalah pemimpin sekte muda. Jika dia meninggal, sebagai murid sekte yang sama, mereka akan merasa sakit hati padanya. Tapi kalau mereka mau mengorbankan diri demi Gusu Ziheng, hehehe, siapa bodohnya. Meskipun aku sudah berada di alam kesengsaraan, tubuh ini tidak cocok untuk pemimpin sekte muda. Ada masalah dengan saudara keduaku. Seorang murid dari sekte pedang adalah orang pertama yang menggelengkan kepalanya dan menolak. Tubuh, rambut, dan kulit kita diberikan oleh orang tua kita. Aku harus kembali dan bertanya kepada orang tuaku dulu, seorang murid sekte pedang menolak. Aku harus bertanya pada istriku. Tujuh atau delapan murid alam kesengsaraan melewati tidak bersedia menjadi tubuh baru Gusu Ziheng. Jika sekte tersebut menjanjikan masa depan yang lebih baik bagi anggota keluarga mereka sebelum ini, mereka pasti akan mempertimbangkannya dengan serius. Tapi sekarang, mereka semua adalah praktisi kirilem melewati kesengsaraan. Mereka sebanding dengan pengajar kerajaan Kekaisaran Kin Besar. Masa depan seperti apa yang tidak mereka miliki? Mengapa mereka harus mengorbankan diri mereka sendiri? Tidak perlu sama sekali. Seiring berjalannya waktu, para ahli dari sekte pedang pengembalian asal juga menghitung mundur waktu. Mereka tidak mengatakan apapun lagi. Adapun non-realm spirit, dia juga tidak terburu-buru. Ia berharap semakin lama semakin baik. Dengan cara ini, dia tidak perlu membuang-buang tenaga untuk menyelamatkan orang. Bagaimanapun, dia sudah bertindak. Hanya saja tidak ada seorangpun yang bersedia menjadi tubuh Gusu Ziheng. Dia tidak mungkin membunuh seseorang dengan paksa dan merampas tubuhnya, bukan. Jika tak seorangpun bersedia, roh alam ini akan pergi. 3324 Ada sebuah legenda tentang para penanam pedang spiritual di sekte pedang kita. Dikatakan bahwa para penanam jiwa yang baru lahir dapat menggabungkan jiwa mereka yang baru lahir menjadi pedang spiritual. Mendengar kata-katanya, para ahli tahap transendensi kesengsaraan lainnya dari sekte pedang sedikit terkejut. Kemudian, mereka mengamati ahli sekte pedang secara mendalam. Kamu ingin pemimpin sekte muda menjadi pedang? Ji Singkong, apa maksudmu? Saya lebih suka pemimpin sekte muda itu mati dan membangun sekte pedang asal bersama-sama daripada membiarkan pemimpin sekte muda itu menjadi pedang spiritual tanpa emosi. Setelah pemimpin sekte diabadikan, tanpa pemimpin sekte muda, klan ji dapat mengambil alih sekte pedang. Tapi kata-katamu terlalu kasar. Aku tidak setuju denganmu. Pakar penyelesai kesengsaraan lainnya sangat marah dan mencaci maki Ji Singkong. Pembudidaya pedang spiritual adalah rahasia besar dari sekte pedang. Setelah banyak murid berprestasi meninggal, kebanyakan dari mereka memilih untuk mengorbankan pedang terbang mereka untuk menghidupkan kembali hidup mereka dan menjadi roh pedang. Roh pedang tidak memiliki emosi. Mereka menggunakan pedang terbang sebagai tubuh mereka untuk membunuh semua musuh. Ini adalah kartu truf terbesar dari sekte pedang. Karena keberadaan para penggarap pedang spiritual, meskipun kekuatan keseluruhan sekte pedang asal tidak tinggi, namun masih bisa mengintimidasi sekte di sekitarnya. Namun, setelah kultifator pedang spiritual pertama muncul di sekte pedang, sebagian besar roh pedang berada pada tahap inti emas. Bahkan pedang nomor satu dari sekte pedang, pedang mutiara spiritual, dibentuk oleh murid pedang jiwa yang baru lahir. Dan pedang mutiara spiritual dibentuk oleh murid langsung dari pemimpin sekte pedang asal, Gusubuyi. Oleh karena itu, Gusubuyi mengendalikan pedang mutiara spiritual dan memegang posisi absolut di sekte pedang. Menurut sistem rotasi pemimpin sekte pedang, pemimpin sekte berikutnya haruslah pemimpin sekte muda. Namun, jika pemimpin sekte muda meninggal dan tidak ada penerusnya, pemimpin sekte tingkat kedua akan menjadi penerusnya. Sekarang pemimpin sekte muda dari sekte pedang asal telah meninggal dan Gusubuyi memiliki seorang putra dan putri, pemimpin sekte berikutnya adalah klan ji. Jika Gusuziheng benar-benar menjadi seorang penanam pedang spiritual, dan roh pedang yang dibentuk oleh jiwa ahli melewati kesengsaraan, kekuatannya akan menembus langit. Di masa depan, Gusubuyi akan mundur dan pedang Gusu ini pasti akan menjadi senjata pembunuh klan ji. Ambisi liar Pada saat ini, di mata para tokoh dikdaya di crossing calamity stage, Jisingkong benar-benar seekor serigala dengan ambisi liar. Selusin dari mereka adalah pelindung dao master sekte muda, dan tujuan mereka adalah untuk melindungi penerus sekte pedang. Kemunculan burung Vermillion Roh Api juga merupakan cobaan bagi penerus sekte pedang, dan mereka tidak bersikeras untuk mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja. Sekarang, sebagai pelindung dao, mereka semua telah memperoleh kesempatan, namun tuan muda sekte telah binasa selama kesengsaraan surgawi. Kemudian, Jisingkong segera berdiri dan menyarankan untuk menyempurnakan tuan muda sekte menjadi roh pedang. Di kejauhan, Feng Hao melihat semua ini. Pada saat yang sama dia tergerak, dia tidak menyangka sekte pedang memiliki keberadaan seperti itu. Dia menghilang dari tempatnya berdiri dan muncul kembali di samping Nan Realm Spirit. Goku mengangkat alisnya dan mengikutinya. Ketika semua orang melihat Feng Hao dan Sun Wukong muncul, mereka segera membungkuk dan menyapa mereka, tidak berani lalai. Di mata mereka, Feng Hao adalah sosok perkasa kuno yang telah melampaui binatang mitologis, burung Vermillion. Dia adalah makhluk transenden yang tersembunyi di alam abadi. Bukan tidak mungkin menjadi roh pedang, kata Feng Hao. Yang terhormat. Para pelindung dao merasa cemas. Mereka semua adalah murid sekte pedang gusu, dan mereka tidak ingin keluar gaji mendapat manfaat setelah tuan muda sekte mereka menjadi roh pedang. Feng Hao tidak memperhatikan murid-murid sekte pedang dan melihat ke arah Nan Realm Spirit. Suasana hati Nan Realm Spirit saat ini cukup baik. Setelah menangkap jiwa gusu Ziheng dan menyempurnakannya menjadi pedangnya, kelelahan energi mentalnya hampir dapat diabaikan. Sebab, struktur tubuh manusia, apalagi tubuh dengan bakat luar biasa, bisa dikatakan sangat rumit. Untuk menjamin keberhasilan kepemilikan, mereka harus menyatu sempurna dengan jiwa. Bagi Realm Spirit, ini adalah tantangan yang sangat besar. Jika bukan karena Lin Yu mengancam nyawanya, dia tidak akan menerima tugas ini bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Tapi saat ini, dia sangat bersedia. Dia juga merasa bahwa Ji Singkong, yang menyarankan hal ini, sangatlah manis. Ketika pelindung Daogu Su Ziheng melihat bahwa Feng Hao telah mengambil keputusan, dan Nan Realm Spirit juga memiliki niat yang sama, mata mereka langsung memerah. Yang terhormat, pedang terbang natal milik Tuan Muda Sekte telah hancur ketika dia melawan kesengsaraan surgawi. Pedang itu tidak bisa lagi digunakan sebagai wadah. Itu benar. Dan juga, jika itu adalah pedang terbang lainnya, mereka tidak akan mampu melepaskan kekuatan sebenarnya dari pedang terbang natal. Feng Hao dengan tenang melirik kelompok orang ini. Dia berpikir mengapa kesengsaraan surgawi tidak membunuh orang-orang ini, namun Gu Su Ziheng, yang sangat diharapkan, malah mati. Sebelumnya, Gu Su Ziheng tidak memiliki sesuatu yang layak untuk diperhatikan Feng Hao. Dia hanya merasa bahwa karena Gu Su Ziheng adalah Tuan Muda Sekte dari sebuah sekte di wilayah selatan, akan bermanfaat baginya untuk mengendalikan suatu wilayah di masa depan. Namun sekarang, ketika Feng Hao melihat bahwa Gu Su Ziheng benar-benar menghadapi kesengsaraan petir hukuman surgawi yang begitu kuat, pendapatnya benar-benar berbeda. Bocah ini jelas tidak sederhana. Bagaimanapun, Dao surgawi tidak akan bertindak sembarangan. Kaisar ini memiliki pedang yang memungkinkan dia menyatu dengannya. Sudut bibir Feng Hao melengkung sedikit. Pedang Feng Hao. Pada saat ini, ekspresi pelindung Dao menjadi jauh lebih baik. Setidaknya, setelah Gu Su Ziheng menjadi roh pedang, dia sedikit banyak akan berada di bawah kendali Feng Hao. Ini jauh lebih baik daripada jatuh ke tangan jiklan. Di masa depan, mereka bahkan mungkin bisa menjalin hubungan baik dengan Feng Hao. Kaisar Angin, kamu, jangan bilang kalau kamu ingin meneguk. Goku sepertinya telah menebak sesuatu dan tidak melanjutkan berbicara. Kejutan di wajahnya sudah menjelaskan segalanya. Jelas sekali, pedang yang dibicarakan Feng Hao tidak lain adalah senjata ilahi, pedang pembantaian, pedang suanyuan. Saat ini, pedang ini dalam keadaan tersegel, namun sudah memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Jika Feng Hao menggabungkannya dengan jiwa dewa Gu Su Ziheng, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Tapi dia sangat yakin bahwa Feng Hao punya alasan untuk melakukan ini. Atau mungkin, Feng Hao telah menemukan sesuatu. Nanrilem Spirit melirik ekspresi Goku saat dia merasakan keraguan di hatinya. Tidak sulit untuk memadukan jiwa dewa Gu Su Ziheng dengan pedang terbang biasa. Tapi jika dia menyatu dengan pedang terbang dengan tingkat tertentu, kesulitannya tidak ada bedanya dengan menyatu dengan tubuh fisik. Faktanya, kesulitannya akan lebih besar lagi. Karena, dia harus memastikan bahwa jiwa dewa tidak akan dihancurkan oleh kekuatan pedang terbang. Kaisar Angin, ceritakan padaku tentang asal-usul pedang itu dulu, ekspresi Nanrilem Spirit sangat tidak sedap dipandang. Itu tidak memiliki asal-usul yang bagus. Itu hanyalah pedang ilahi yang tersegel, kata Feng Hao dengan santai. Itu tidak memiliki asal-usul yang bagus. Pedang suci yang tersegel. Sudut mulut Nanrilem Spirit bergerak-gerak hebat. Tubuh rohnya bergetar. Sial, itu sudah menjadi pedang dewa dan masih belum memiliki asal-usul yang bagus. Kali ini, ia akan menderita. Untungnya, itu hanyalah pedang dewa yang tersegel. Tingkat kesulitannya tidak boleh terlalu tinggi. Nanrilem Spirit menghela nafas lega dan tertawa ringan, pedang dewa yang tersegel. Rilem Spirit ini juga ingin melihat betapa dewa pedang ini. He he. Feng Hao tersenyum tipis. Pada saat ini, dia menutup matanya dan langsung menyegel ke enam indranya. Dia mencari jejak resonansi yang dihasilkan antara dia dan pedang suanyuan di lubuk hatinya. Weng. Tanpa peringatan apapun, riak berdenyut di tubuh Feng Hao. Kemudian, itu dikirim keluar dari negeri kabut melalui metode khusus, langsung ke tanah leluhur klan budidaya kuno, keluarga Jin. Tempat itu adalah tempat kelahiran pohon iblis dao ekstrim, dan juga tempat di mana pedang suanyuan dihidupkan kembali. 3325. Apa yang sedang terjadi? Ya Tuhan, lihat, itu pedang surgawi. Pedang suanyuan melesat melintasi kehampaan, niat pedangnya yang tajam menembus kehampaan dan menembak ke arah negeri kabut. Pemandangan ini kebetulan disaksikan oleh mereka yang sedang mencari peluang surgawi. Mereka menjadi semakin bersemangat dan terpesona dengan jalur kultivasi. Tanah leluhur keluarga Jin, tempat pedang suanyuan di segel, sedang berantakan saat ini. Saat pedang suanyuan menerobos kehampaan, aura pedang yang meluap hampir menghapus keluarga Jin dari dunia. Untungnya, murid-murid keluarga Jin telah meningkatkan alam mereka selama pemulihan roh ki di bumi. Mereka telah memperkuat formasi kuno dan budidaya mereka sendiri meroket, yang menyelamatkan mereka dari bencana. Namun bagi keluarga Jin, yang telah menderita kerugian besar dalam pertempuran dengan Feng Hao, aura pedang-pedang suanyuan yang tidak sopan secara langsung menyebabkan keluarga Jin menderita pukulan berat lagi. Apa yang kita lakukan hingga pantas menerima ini? Astaga, bagaimana kamu bisa begitu tidak adil? Anggota senior keluarga Jin semuanya adalah lelaki tua. Air mata penyesalan mengalir dari sudut mata mereka, menyesali bagaimana mereka memprovokasi Feng Hao saat itu. Tapi apa yang telah dilakukan sudah terjadi, dan tidak ada gunanya menyesali. Keluarga Jin ditakdirkan untuk maju melalui jalan yang bergelombang, dan akan sulit bagi mereka untuk kembali ke masa kejayaan mereka sebelumnya. Pedang suanyuan meninggalkan tanah leluhur keluarga Jin. Banyak pembudidaya yang kagum dengan pedang telah memperhatikan perubahan di tanah leluhur. Sekarang setelah pedang suanyuan muncul lagi dan langsung menuju negeri kabut, banyak orang yang samar-samar menebak sesuatu. Mungkin Feng Hao sudah memasuki negeri kabut. Bagaimanapun, kemunculan pertama pedang suanyuan adalah untuk digunakan Feng Hao. Sekarang setelah ia terbangun kembali, ia pasti merasakan sesuatu. Ke negeri kabut. Bahkan Feng Hao telah pergi ke sana. Pasti ada peluang besar di sana. Ini terlalu mengasihkan. Belum lagi pemulihan roh ki di bumi, negeri kabut di bumi pasti penuh dengan peluang. Banyak kekuatan yang diam-diam memperhatikan negeri kabut juga sedang mempersiapkan ekspedisi ke negeri kabut untuk mencari peluang yang lebih besar. Hampir semua pembudidaya di Huaxia telah mencapai konsensus. Dimanapun Feng Hao berada, pasti ada peluang. Pada saat yang sama, bola kecil yang menjaga lapangan Tau Gunung Naga Giok juga bersemangat untuk bergerak. Namun, suasana hatinya sedang buruk saat ini. Ia membuat ulah di puncak gunung bersalju, mengguncang gunung dan bumi. Jika bukan karena perlindungan penguasa langit purba yang baru, longsoran salju yang dahsyat akan terjadi. Di sisi lain, setelah kilin api bertukar identitas dengan Yan Seven dari ras api ilahi, ia datang mencarinya lagi. Ia ingin meninggalkan Gunung Salju Naga Giok tanpa sepengetahuan bola kecil dan pergi ke negeri kabut untuk menggali kuburan. Tidak, untuk mencari keberuntungan. Flame Seven memasang ekspresi jelek di wajahnya. Dia telah dihukum oleh bola kecil setelah Feng Hao menangkap kilin api. Meskipun itu bukan hukuman yang menyakitkan, kesannya terhadap dirinya telah menurun secara signifikan. Ini adalah hal yang sangat buruk. Kesannya terkait dengan posisinya di hati Feng Hao di masa depan, dan dia tidak bisa membiarkannya jatuh. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesannya di hati Little Ball, dia telah bekerja sangat keras di Snow Mountain Dojo. Dia tidak bertindak seperti seorang ahli dari alam abadi dan sangat rendah hati. Tapi sekarang, kilin api datang mencarinya lagi. Sepertinya hal itu mengganggunya dan tidak akan berhenti sampai menyeretnya ke neraka tingkat 18. Bisakah kamu melepaskanku? Anda adalah binatang suci, bukankah menurut Anda tidak bermoral melakukan hal ini sepanjang waktu? Yan Seven menggelengkan kepalanya dan menolak. Apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah menyetujuinya lagi. Lubang hidung fire kilin mengeluarkan embusan api. Ia memelototi Yan Seven dengan mata raksasanya dan berkata, Kamu bilang orang bijak ini tidak bermoral. Apa maksudmu? Apakah Anda mencoba mengukur nilai orang bijak ini? Ayo, 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 kita keluar dojo dan bertarung. Jika aku menang, aku tidak akan merepotkanmu. Jika kalah, Anda harus membantu orang bijak ini sekali lagi. Yan Tujuh memutar matanya, Jika aku bisa mengalahkanmu, aku tidak akan membantumu terakhir kali. Aku sudah melakukan yang terbaik. Cari orang lain. Yan Seven berbalik untuk pergi, tapi dia baru mengambil beberapa langkah ketika ekspresi fire kilin berubah. Ia berkata dengan lembut, Ayo, tujuh kecil, karena kita berasal dari asal yang sama, dan nenek moyang kita mungkin sudah menjadi keluarga selama beberapa ratus generasi. Bantulah orang bijak ini sekali lagi. Kali ini, aku tidak akan pergi ke negeri kabut untuk menimbulkan masalah. Aku akan membantu kaisar angin. Kamu harus tahu. Aku datang dari negeri kabut. Ekspresi Yan Seven sangat jelek. Dia melihat bola kecil gila di puncak gunung yang jauh dan menjadi lebih bertekad untuk menjauh dari api kilin. Maaf, masalah ini tidak bisa dinegosiasikan. Efcek, kamu bajingan yang melahirkan seorang anak laki-laki tanpa ibu. Api kilin memulai semburan kutukan. Ia pasti tidak berani menyerang. Ini adalah inti dari Feng Hao, jadi dia hanya bisa mengutuk beberapa kali. Yan Seven mengerutkan kening dan menutup pendengarannya. Tidak peduli seberapa keras kilin api mengutuk, dia tidak dapat mendengar satu katapun. Seolah-olah dia sedang membenamkan kepalanya di pasir. Namun, kilin api sangat marah hingga hampir muntah darah. Yan Seven sebenarnya mengabaikannya. Apakah ketahanan mentalnya sekuat itu? Itu sudah mengutuk seluruh keluarga Yan Seven dan nenek moyang perempuan, tapi dia masih bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kamu menang. Si api kilin mengaku kalah. Tidak disangka Yan Seven tidak memiliki keuntungan sama sekali. Tidak peduli bagaimana kutukannya, kilin api tetap acuh tak acuh. Nyaman sekarang. Kilin api baru saja selesai bergumam ketika sebuah suara yang sangat familiar terdengar di belakangnya. Tubuhnya gemetar dan dia berbalik untuk melihat bola kecil yang malas. Ekspresinya segera berubah menjadi menyanjung saat dia mengibaskan ekor kecilnya yang menyala-nyala, Lige Lord Bisgat, aku baru saja mengetahui hal ini dari masyarakat manusia. Kilin api melirik ke arah bola kecil dan menyeringai, itu tidak masalah, kan? Tidak masalah, hanya sedikit moral yang kurang. Bola kecil mendengus tanpa memberikan wajah apapun pada kilin api. Kemudian, ia melihat ke arah barat daya dan mendesah pelan, ai. Telinga fire kilin segera terangkat. Sepertinya ini pertama kalinya dia melihat dewa binatang menghela nafas. Mengibaskan ekor kecilnya, kilin api mengedipkan matanya yang seperti lonceng dan bertanya ragu-ragu, apakah dewa binatang menemui sesuatu yang membuatmu khawatir? Apakah ada sesuatu yang perlu saya lakukan untuk Anda? Kilin api memandang kilin api dengan penuh harap. Ini adalah kesempatan bagus untuk lebih dekat dengan dewa binatang. Meskipun bola kecil seukuran kucing atau anjing, energi yang terkandung di dalam tubuhnya sama besarnya dengan lautan di mata api kilin. Apakah kamu punya cara untuk pergi ke negeri kabut? Bola kecil melihat ke arah kilin api. Ia tidak punya pilihan. Dojo Gunung Salju Naga Giok membutuhkannya sebagai orang kedua. Ada banyak hal yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Tidak mungkin ia bisa pergi. Mata api kilin berbinar dan dia menganggup berulang kali. Ia. Apakah Yan Seven itu berpura-pura menjadi kamu? Lalu kamu menjadi Yan Seven dan biarkan aku membawamu pergi. Sudut mulut bola kecil bergerak sedikit. Trik ini lagi. Namun jika dipikir-pikir dengan hati-hati, sepertinya hal itu sangat mungkin dilakukan. Gunung Salju Naga Giok saat ini sedang dibangun dengan tertib. Sekarang penguasa surga purba ada di sini, tidak peduli apakah dia ada di sana atau tidak. Kamu tidak perlu pergi, kata bola kecil sambil melihat ke arah kilin api. Tuanku, sepertinya aku lupa mengubah taumaturgi pemindahan bentukku. Kilin api menamparkan keningnya dan berkata tanpa sadar. Kamu punya cukup nyali. Mata bola kecil dipenuhi rasa dingin. Kilin api berkata dengan hampa, Tuanku salah paham, aku benar-benar lupa. Lupakan saja, jangan buang waktu. Akan membosankan jika kita terlambat. 3.326 Bola kecil menamparkan Yan Seven dengan cakarnya. Yan Seven terhempas ke tanah dengan hanya kepalanya yang mencuat dari tanah. Dia menatap Little Ball dengan ekspresi tercengang. Tuan kedua, kamu, kata Yan Seven dengan wajah pucat. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Dia terkena bola kecil tanpa alasan dan mengalami sakit kepala yang parah. Mulut bola kecil bergerak ke atas dan ke bawah, tapi Yan Seven tidak mendengar apapun. Dia terbangun dengan kaget dan segera melepaskan kemampuan mendengarkannya. Dia kemudian mendengar suara jengkel bola kecil, tujuh kecil, apakah kamu akan menentang surga? Kamu bahkan tidak mendengarkan yang mulia ini. Tuan kedua, apa yang baru saja kamu katakan? Keringat dingin mengucur di dahi Yan Seven. Tidak ada, aku baru saja menelponmu tetapi kamu tidak menjawab. Bola kecil mengangkat kepalanya dan menatap Yan Seven. Namun, ada satu hal yang perlu kamu lakukan. Tubuh Yan Seven bergetar dan terguncang dari tanah. Dia menatap bola kecil dengan penuh harap. Ini adalah kesempatan besar untuk meningkatkan kesannya. Tuan kedua, tolong beritahu saya. Yan Seven akan mendaki gunung pedang dan menyelam ke dalam panci berisi minyak mendidih, bahkan jika saya harus mati sepuluh ribu kali. Dalam sekejap, Yan Seven telah menggunakan sebagian besar kata yang dia pelajari di bumi. Little Ball merasa sangat bahagia dan berkata sambil tersenyum, ini bukan masalah besar. Kamu hanya perlu berubah menjadi dirimu yang sebenarnya dan berjaga di puncak gunung salju. Ah! Mulut Yan Seven ternganga saat dia melihat ke arah bola kecil. Mengapa permintaan ini sangat mirip dengan permintaan kilin api? Hmm, anda punya masalah dengan itu. Bola kecil mengerutkan kening, sulit membedakan apakah itu alis atau bulu. Rasa dingin langsung menyebar ke seluruh tubuh Yan Seven. Saya tidak berani. Yan Seven mengecilkan lehernya dan memilih untuk tunduk pada tirani Little Ball. Dia sangat tertekan. Dia harus berpura-pura menjadi orang lain dua kali. Dia yakin bahwa dia tidak turun dari alam dewa hanya untuk bermain peran. Dia akan menjadi karakter utama. Pada akhirnya, Yan Seven berubah menjadi kilin di bawah seni pemindahan bentuk besar kilin api. Tapi tak lama kemudian, kilin api menyeringai di mata dingin bola kecil. Kemudian, kilin api berubah menjadi kepala dojo kedua yang tampak persis seperti bola kecil. Bola kecil sangat puas dengan hal ini dan mengeluarkan secerca energi asal yang menyatu ke dalam jiwa dewa Yan Seven. Dari kelihatannya, bola kecil yang diubah oleh Yan Seven adalah dirinya yang sebenarnya. Selain itu, bahkan penguas awal surgawi dari Gunung Salju Naga Giyok saat ini pun tidak dapat mengetahui apakah itu nyata atau tidak. Setelah semuanya beres, bola kecil menendang Yan Qi langsung ke puncak Gunung Salju. Kemudian, ia membersihkan cakar kecilnya, duduk di dahi kilin api, dan menyelinap menjauh dari Gunung Salju Naga Giyok. Kemudian, kedua binatang itu langsung menuju negeri kabut. Pada saat yang sama, di kedalaman lima punggungan Kabupaten Changsha, Feng Hao, yang telah menutup matanya untuk berkomunikasi dengan pedang Suanyuan, tiba-tiba membuka matanya. Bayangan pedang melintas melewati matanya, diikuti oleh niat pedang tak terbatas yang turun dari langit. Semua praktisiki yang baru saja melewati kesengsaraan mereka, termasuk Nan Rilmling dan orang-orang dari sekte pedang pengembalian asal, merasakan hawa dingin di punggung mereka saat mereka merasakan aura kematian. Seperti yang diharapkan, kelopak mata Sun Wukong bergerak-gerak. Ini adalah pedang pembunuh. Feng Hao pernah menggunakannya untuk membunuh iblis kuat dari alam luar. Pedang ini memiliki rohnya sendiri, tetapi tidak memiliki roh pedang. Jika benar-benar menyatu dengan jiwa Dewa Gusuzi Heng, akan lebih mengerikan lagi. Terlebih lagi, segera roh pedang membuka segelnya, seberapa kuat jadinya. Pada saat itu, kulit Nan Rilm Spirit menjadi pahit. Pedang ini, benar-benar tidak biasa. Sebelum pedang itu tiba, aura mengamuk telah tiba. Dia memandang Feng Hao dengan cemas. Aku bisa pergi dan mengambil tubuh fisik dengan bakat yang kuat. Adapun pedang ini, lupakan saja. Kamu bisa mencoba menggunakan bantal untuk menopangnya. Feng Hao berkata dengan tidak masuk akal. Apa maksudmu? Nan Rilmling tercengang. Maksudku, bermimpilah. Feng Hao melirik Nan Rilm Spirit yang tampak pahit dan berkata dengan tegas, lakukan. Jiwa Dewa Bocah itu tidak akan bertahan lama. Nan Rilmling ingin menangis, tapi tidak ada air mata yang keluar. Dia tahu bahwa dia tidak mungkin bisa menghindari hal ini. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan melakukannya. Dia memperkirakan jika dia memadatkan Jiwa Dewa Gusu Ziheng selain menggabungkannya dengan pedang menakutkan Feng Hao, akan memakan waktu setidaknya 3 hingga 5 tahun sebelum dia bisa pulih. Tapi betapapun pahitnya dia, dia tidak punya pilihan lain. Sambil menggelengkan kepalanya, dia secara langsung mengedarkan energi roh dunia di dalam tubuhnya, memasukkannya dengan sedikit energi pemanggilan untuk merasakan Jiwa Dewa Gusu Ziheng melayang di udara. Dengan sangat cepat, cahaya kemasan keluar dari mata Nan Rilmling. Setelah itu, di udara, bola cahaya kemasan melayang di udara, melayang ke segala arah. Jiwa, kembali. Nan Rilmling mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Sesaat kemudian, cahaya kemasan berhenti di udara. Setelah beberapa saat, ia melesat ke arah Nan Rilmling, seolah-olah ia telah melihat kerabat terdekatnya. Untungnya, fondasi anak nakal ini tidak lemah. Dia menyerap energi langit dan bumi dari petir kesengsaraan, dan jiwa dewanya tidak menghilang. Jika dia berhasil dalam kesengsaraannya, siapa yang tahu akan menjadi orang seperti apa dia nantinya. Nan Rilmling bergumam dengan suara rendah. Pemadatan jiwa dewa Gusu Ziheng sangat lancar. Faktanya, Nan Rilmling bahkan tidak mengeluarkan energi sama sekali. Menatap bola cahaya di tangannya, Nan Rilmling menatap Feng Hao seolah-olah dia sedang meminta pujian. Di mana pedangnya, aku sudah menyerap jiwa dewa bocah itu. Orang lain mungkin tidak bisa melihatnya, tapi Feng Hao bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah jiwa ilahi yang lengkap, dan yang lebih langka lagi adalah jiwa ilahi mengandung energi langit dan bumi. Ini berarti jiwa dewa Gusu Ziheng berada dalam kondisi yang tidak bisa dihancurkan. Jika dia menggunakannya sebagai roh pedang dari pedang Suanyuan, tidak hanya memiliki ruang untuk berkembang, tetapi juga memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Feng Hao juga dipenuhi dengan antisipasi. Dia ingin tahu seperti apa keberadaan Gusu Ziheng setelah dia menyatu dengan pedang Suanyuan. Wen Gelombang Pada saat ini, tanaman di sekitarnya, serta senjata roh dari praktisiki, semuanya mulai bergetar, beresonansi satu sama lain dan mengeluarkan suara mendengung, seolah-olah mereka merespons semacam fluktuasi. Lihat! Salah satu praktisiki melihat seberkas cahaya cemerlang memancar dari ufuk timur. Ini adalah sinar pedang, membawa aura tak terkalahkan saat terbang. Saat pedang Suanyuan muncul, praktisiki tidak memiliki cara untuk menahan auranya. Mereka langsung berlutut di tanah, dan pada saat yang sama, niat membunuh yang terpancar darinya menyebabkan rasa hormat meningkat di hati mereka. Wen Gelombang Pedang Suanyuan berputar di udara, diam-diam melayang di depan Feng Hao. Feng Hao menjentikkan jarinya dan berkata, Pergi dan sambut takdirmu. Siyu! Pedang Suanyuan bersinar terang, memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang yang bahkan bisa membekukan jiwa seseorang. Meskipun pedang Suanyuan tidak memiliki roh pedang, ia memiliki naluri senjata dewa kuno. Tidak semua orang bisa mengirimkannya dengan mudah. Pedang Suanyuan tiba-tiba menunjuk lurus ke arah Nanrilmling. Tubuh jiwa Nanrilmling bergetar, mendesah dalam hatinya. Pedang yang menakutkan, tapi bagaimanapun juga, Nanrilmling telah menyatu dengan mutiara jiwa. Energi langit dan bumi di area ini menyatu secara tak tertandingi dengannya. Hah! Dengan mendengus dingin, kekuatan jiwanya menyembur keluar, langsung membungkus pedang Suanyuan. Memotong. 3.327. Menarik. Jika aku tidak menaklukkanmu, aku akan menyanyiakan puluhan ribu tahun hidupku, sifat ganas Nanrilm spirit terstimulasi. Kekuatan jiwanya menyembur keluar seperti air terjun. Seperti yang diharapkan, pedang Suanyuan menjadi lebih lambat. Pada saat yang sama, raga jiwa Gusu Siheng yang melayang di samping Nanrilm spirit tiba-tiba mengeluarkan cahaya kemasan seolah sedang bernapas. Tubuh jiwanya memancarkan gelombang kegembiraan. Apakah kamu tidak takut dengan kekuatan pedang suci ini? Kehendaknya bisa membunuhmu, melenyapkanmu tanpa ampun. Nanrilm spirit menatap tubuh jiwa Gusu Siheng. Saat dia mengingatkannya, hatinya bergetar. Tubuh jiwa biasa akan sangat ketakutan setelah melihat maksud pedang dari pedang Suanyuan, apalagi mengungkapkan gelombang kegembiraan. Yang membuat Nanrilm spirit semakin terkejut adalah pedang dewa yang awalnya liar itu malah berubah arah dan mengarah langsung ke Gusu Siheng. Tubuh pedang bergetar tanpa tanda apapun. Sinar cahaya pedang menerobos kendalinan Nanrilm spirit dan menembus tubuh jiwa Gusu Siheng. Tubuh jiwa Gusu Siheng pertama kali bergetar. Setelah itu, ia dengan tenang menerima cahaya pedang yang masuk. Ia tidak menghindar atau melawan. Sebaliknya, itu melilit maksud pedang. Para penjaga sekte pedang pengembalian asal, selain Ji Singkong, semua saraf mereka tegang saat mereka menyaksikan adegan ini. Cahaya pedang dari pedang Suanyuan sangat menakutkan. Bahkan mereka yang telah melewati kesengsaraan surgawi yang pertama merasakan jiwa mereka gemetar. Akankah raga jiwa Gusu Siheng yang lemah mampu menahannya? Sebenarnya, tidak ada yang berani menjamin hal itu, termasuk Feng Hao yang beresonansi dengan pedang Suanyuan. Dia bisa menggunakan pedang ini tetapi dia tidak bisa mengendalikan cahaya pedangnya agar tidak melukai tubuh jiwa yang lemah. Cahaya pedang itu sangat menakutkan. Namun, ketika ia menyerbu ke dalam tubuh jiwa Gusu Siheng, ia seperti batu yang tenggelam ke laut. Selain beberapa percikan di awal, pada dasarnya tidak ada gerakan lain. Dia dilahirkan untuk menjadi satu. Nan Rilem Spirit bingung. Di bawah persepsinya yang kuat, tubuh jiwa Gusu Siheng menerima dampak cahaya pedang. Tidak hanya tidak runtuh, bahkan menjadi lebih kokoh. Dia menggunakan cahaya pedang dari pedang Suanyuan sebagai makanan untuk memperkuat dirinya. Luar biasa! Sebagai Raja Iblis, senyuman puas muncul di wajah Sun Wukong setelah dia melihat petunjuknya. Anak ini tidak mengecewakannya. Tubuh fisiknya dihancurkan oleh petir, namun jiwanya secara ajaib tidak terluka oleh pedang Suanyuan. Kita harus tahu bahwa ini adalah pedang pembantaian yang tersegel. Bahkan Gusu Siheng harus menghindari ketajamannya. Namun, Gusu Siheng tidak hanya menahannya, dia bahkan memperlakukan cahaya pedang itu sebagai makanan. Tubuh pedang Suanyuan yang sederhana dan tanpa hiasan bergetar, dan lebih banyak cahaya pedang ditembakkan ke arah tubuh jiwa Gusu Siheng. Menarik! Jarang sekali roh dunia ini bisa memadukan pedang dan roh dengan mudah. Nan Rilem Spirit tidak lagi mengkhawatirkan jiwa Gusu Siheng. Lampu pedang ini tidak lagi mampu melukai Gusu Siheng. Seolah-olah Gusu Siheng dilahirkan untuk menjadi roh pedang dari pedang dewa ini. Kesengsaraan petir kesengsaraan surgawi telah melemahkan jiwa dan tubuh Gusu Siheng, memungkinkan dia untuk menyatu secara sempurna dengan cahaya pedang-pedang Suanyuan. Sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit saat mereka melesat ke arah jiwa Gusu Siheng. Sekilas, sepertinya mereka ingin membunuh Gusu Siheng. Tapi setelah diperiksa lebih dekat, sepertinya pedang itu mencoba menjalin hubungan dengan jiwanya. Kilauan pedang adalah penghubungnya. Bibir Feng Hao melengkung. Pedang Suanyuan bukan lagi pedang Suanyuan biasa. Itu memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Gusu Siheng gagal dalam kesengsaraannya, namun ia terlahir kembali dalam wujud yang lebih kuat. Dia adalah putra pedang dari sekte pedang pengembalian asal. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan menjadi roh pedang dari pedang Suanyuan. Dia juga ditakdirkan untuk menjadi harta dao surgawi kedua bagi Feng Hao setelah kapak pangu. Pada saat ini, tubuh jiwa Gusu Siheng yang telah menyerap lebih banyak cahaya pedang mulai berubah. Garis besar tubuh jiwa perlahan-lahan muncul. Itu seperti bayi dalam placenta, meringkuk seperti burung phoenix yang menjalani kelahiran kembali nirwana. Pelindung dao dari sekte pedang pengembalian asal sangat gelisah. Mereka bisa merasakan aura pemimpin sekte muda mereka. Dia masih hidup. Faktanya, aura ini mengandung ketajaman yang tak terbatas di dalamnya. Para ahli dari sekte lain semuanya merasa sangat rumit di hati mereka. Jika Gusu Siheng berhasil, di masa depan, pedang ini akan mampu menjaga sekte pedang pengembalian asal dan menyapu seluruh praktis siki di dunia. Ketika cahaya pedang di pedang Suanyuan ditarik sepenuhnya, tubuh jiwa Gusu Siheng juga mengalami perubahan yang lebih besar. Ia menjadi anak berusia 4 atau 5 tahun. Pada saat ini, jejak pedang Suanyuan dapat dilihat di tubuhnya. Sedangkan untuk pedang Suanyuan, banyak bekas karat juga memudar. Cahaya keemasan samar bersinar darinya, seperti tubuh jiwa Gusu Siheng. Tanda vertikal terbuka di dahinan Realm Spirit, menyerupai mata ketiga. Saat mata ketiga ini menyinari pedang Suanyuan, tubuh pedang itu langsung bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Ia langsung melayang di udara dan bergerak secara horizontal menuju tubuh jiwa Gusu Siheng. Realm Spirit secara langsung menggunakan energi dunia dari dunia ini dan mulai menggabungkan Gusu Siheng dengan pedang Suanyuan. Awalnya, segala sesuatunya tidak begitu mudah, namun perpaduan antara Gusu Siheng dan pedang Suanyuan sangat mulus. Jiwa raga Gusu Siheng menjelma menjadi seorang anak kecil. Dia memiliki kegembiraan di wajahnya saat dia perlahan merangkak menuju pedang Suanyuan, seolah dia ingin melemparkan dirinya ke dalam pelukan hangatnya. Pedang Suanyuan juga mengeluarkan energi lembut yang benar-benar berlawanan dengan niat membunuhnya, menyelimuti tubuh jiwa Gusu Siheng. Desir. Cahaya kemasan yang menyilaukan tiba-tiba muncul, begitu terang sehingga semua orang tidak bisa membuka mata. Saat cahaya kemasan memudar, semua orang membuka mata. Di dunia ini, hanya ada pedang perunggu sederhana dan tanpa hiasan. Tubuh jiwa Gusu Siheng tidak lagi terlihat. Pemimpin Sekte Muda. Pelindung Dao Gusu Siheng berseru kaget. Aura Gusu Siheng tidak lagi bisa dirasakan di dunia ini. Sepertinya dia telah benar-benar menghilang dari dunia ini, tidak meninggalkan jejak apapun. Pedang ini milik kaisar abadi itu. Gusu Siheng hanya berada di alam kesengsaraan dan hanya melindungi jiwanya. Bagaimana dia bisa benar-benar menyatu dengannya? Ji Singkong tertawa dingin. Ia tidak pernah percaya Gusu Siheng akan berhasil. Oleh karena itu, dia diam selama ini. Baru sekarang dia berbicara. Dia sangat arogan dan liar. Sekte Pedang pengembalian asal telah kehilangan Gusu Siheng. Sekte Pedang sekarang berada di bawah kendali ji klan. Tidak lama lagi mereka akan mampu mendominasi dunia. Ji Singkong, jangan terlalu berpuas diri. Kami berjanji hidup kami untuk mengikuti klan Gusu. Semua pelindung Dao sangat setia. Jika itu terjadi di masa lalu, nilainya akan sangat rendah. Di sekte, mereka tidak lebih dari bidak catur yang bisa dibuang begitu saja. Namun sekarang, mereka telah memperoleh kekayaan besar dan menjadi ahli di alam kesengsaraan. Bukan hanya satu, tapi lima di antaranya. Ini adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Mereka bisa menentukan hidup dan mati suatu sekte. Ji Singkong mengerutkan kening. Dia kemudian berbicara dengan suara ringan, Jiklanku tidak akan menganiaya kalian berdua. Kalian dapat dengan bebas menikmati sumber daya sekte ini. Ya, lima pelindung Dao menghirup udara dingin. Apa hal paling langka di sekte ini? Tidak diragukan lagi, itu adalah sumber daya budidaya, serta status dan otoritas yang tinggi. Tapi Ji Singkong dapat dengan bebas menikmati sumber daya sekte tersebut dan menjadi tetua tertinggi. Godaannya luar biasa besar. Hati mereka bimbang. 3.328 Garis keturunan Gusu pada akhirnya akan menurun. Klanji akan mengambil alih segalanya. Saat aku kembali, aku akan berdiskusi dengan leluhur Klanji. Kami akan memilih seseorang dari Klanji untuk berkultivasi ganda dengan Gusukin. Asteris Hua Kelima penjaga itu sangat tersentuh. Gusukin adalah dewi dari sekte pedang. Kecantikannya tak tertandingi. Seluruh sekte pedang memandangnya sebagai pendamping Dao terbaik. Gusukin juga merupakan putri dari pemimpin sekte sekte pedang dan kakak perempuan dari pemimpin sekte muda, Gusu Siheng. Siapapun yang menikah dengan Gusukin akan benar-benar diberkati oleh leluhurnya. Dulu, mereka pasti tidak akan berani berpikiran seperti itu. Tapi sekarang berbeda. Mereka memperoleh rejeki yang besar dan berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Tingkat budidaya mereka hampir setara dengan pemimpin sekte-sekte pedang. Siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi pendamping Dao Gusukin? Sudut mulut Ji Singkong melengkung membentuk senyuman. Perasaan terkendali ini sepertinya bagus. Dia juga seorang ahli tahap transendensi kesengsaraan. Apakah sekelompok orang rendahan ini bisa mendapatkannya? Namun, pada saat ini, pedang kuno berwarna perunggu kehijauan yang diam-diam melayang di udara tiba-tiba mengamuk dan menembak ke arah Ji Singkong dengan niat membunuh yang kuat. Asterispu. Pedang kuno berwarna perunggu kehijauan melesat seperti seberkas cahaya. Senyuman di wajah Ji Singkong membeku. Bahkan sebelum dia merasakan sakit, dia melebarkan matanya dan jatuh ke tanah. Eh! Adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan pelindung dao yang mengikuti Gu Su Si Heng tercengang. Dia buru-buru melemparkan pikiran-pikiran yang tidak realistis di benaknya ke belakang pikirannya. Setelah pedang perunggu kehijauan kuno membunuh Ji Singkong, pedang itu melayang di depan Feng Hao. Cahaya kuno mengalir di sekitarnya, seolah-olah sedang berkomunikasi dengan Feng Hao. Pergi. Feng Hao melambaikan tangannya. Pedang kuno berwarna perunggu kehijauan memancarkan emosi gembira. Kemudian langsung melesat ke arah Tenggara. Para penjaga sangat gembira. Mereka merasakan aura pemimpin sekte muda. Arah kiri pedang perunggu kehijauan kuno adalah arah sekte pedang. Untungnya kami tidak setuju. Pemimpin sekte muda itu berhasil. Dia bahkan, roh pedang artefak dewa. Para penjaga sangat bersemangat. Tepat ketika mereka ingin pergi, mereka teringat bahwa Feng Hao, Sun Wukong dan Nanrilem Spirit masih ada di sini. Sebagai pelindung daunya, jagalah dia atas namaku. Ini adalah kesempatan bagi Tuan Mudamu. Feng Hao menganggup dengan acuh tak acuh. Ia hanya berharap benih yang ditanamnya hari ini dapat tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi di kemudian hari. Iya. Kelima pelindung dao buru-buru menganggup dengan ekspresi yang sangat hormat. Mereka merasa suatu kehormatan bisa melayani Feng Hao. Saudara Feng, kenapa aku tidak ikut denganmu? Hati Sun Wukong terasa gatal. Jika kamu tidak tertarik dengan buah iblis-iblis, kamu bisa pergi. Feng Hao tidak menghentikannya. Goku bergidik. Baru sekarang dia mengingat alasan mengapa dia mengikuti Feng Hao ke negeri kabut. Feng Hao, Nan Rilem Spirit dan Sun Wukong langsung meninggalkan pegunungan lima punggungan. Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa pohon suci dao mengerikan ekstrim dan roh lima elemen di dunia luar dilakukan olehmu lima roh dunia agung. Apakah itu benar? Di kota yang ramai di wilayah selatan, tatapan Feng Hao tertuju pada Nan Rilem Spirit. Selain mau solem kin si huang, tujuan lain Feng Hao tentu saja adalah pohon suci dao mengerikan yang ekstrim. Sun Wukong menatap Nan Rilem Spirit. Monyet, jauhkan kepalamu. Nan Rilem Spirit merasa sangat tidak nyaman ditatap oleh Sun Wukong. Setelah memelototi Sun Wukong, dia memandang Feng Hao dan berkata, Kamu salah. Saya tidak mengatakan itu. Itulah yang dikatakan tubuh saya. Kesadaran Feng Hao menyentuh untayan esensi jiwa Nan Rilem Spirit. Nan Rilem Spirit segera melompat ketakutan dan mengatupkan giginya kesakitan. Dia dengan marah menatap Feng Hao, tetapi ternyata tidak ada yang bisa dia lakukan. Mem, ada dua pohon suci dao mengerikan ekstrim di dunia luar, dan satu di sini. Nan Rilem Spirit menjepit jari-jarinya dan berpura-pura terkejut dan berkata, Wow, pohon suci dao mengerikan yang ekstrim akan segera muncul dari tanah. Ada juga lima monster besar yang menjaga pohon itu, menunggu hingga pohon itu keluar dari tanah. Mata Sun Wukong berbinar. Dia langsung menjadi bersemangat. Buah suci iblis. Dia tidak sabar untuk memakannya sekarang. Berapa lama? Tidak lama, kata Feng Hao. Tiga tahun. Nan Rilem Spirit berkata tanpa ragu-ragu. Ketika Feng Hao mendengar ini, kesadarannya kembali menusuk jiwa Nan Rilem Spirit. Nan Rilem Spirit meratap dengan sedih, Ini benar-benar tiga tahun. Apa yang kamu lakukan? Nan Rilem Spirit hampir runtuh. Feng Hao sedikit gila. Dia ditusuk ketika dia mengatakan yang sebenarnya, dan dia ditusuk ketika dia berbohong. Apa yang bisa saya lakukan? Saya juga sangat tidak berdaya. Feng Hao mencibir, Menurut apa yang saya tahu, setelah tiga tahun, kristal ilahi, atau inti dunia, akan sepenuhnya terbangun, bukan? Tiga tahun di dalam sama dengan tiga bulan di luar. Nan Rilem Spirit berkata dengan dingin. Baiklah, kamu menang. Feng Hao tiba-tiba merasa bahwa berbicara dengan Nan Rilem Spirit adalah masalah yang sangat merepotkan. Nan Rilem Spirit tidak pernah memainkan kartunya menurut akal sehat. Pada saat yang sama, setelah meninggalkan gunung salju naga giyok, Xiao Qiyu dan Kilin Api memasuki negeri kabut, mereka menemukan diri mereka berada di dunia yang luas. Spirit Qi sangat berlimpah, dan itu hanyalah tanah suci yang belum diserang oleh industri modern. Orang lain atau pembudidaya dunia lain yang memasuki negeri kabut dari seluruh Tiongkok juga memasuki dunia Qin besar, yang memiliki sejarah yang sangat berbeda dari Tiongkok. Di negeri kabut, para pembudidaya dunia lain ini akan mencari jejak Feng Hao dan monyet berbulu kuning ketika mereka bertemu dengan orang yang masih hidup. Mereka tidak tahu apa yang ada di negeri kabut, namun mereka sangat yakin bahwa mengikuti jejak Feng Hao adalah jalan menuju kehidupan abadi. Banyak orang pergi sambil berjalan, dan beberapa dibawa oleh sekte praktis iqi di dunia Qin besar. Ada pepatah yang tidak boleh bertanggung jawab. Tiba-tiba, Nan Realm Spirit berkata dengan dingin, banyak kultifator dari dunia luar tiba-tiba muncul di wilayah roh alam ini. Feng Hao tercengang. Bagaimana para kultifator dunia lain Tiongkok dan kultifator dunia lain bisa bergerak begitu cepat? Begitu dia masuk, mereka mengikuti tepat di belakangnya. Tidak apa-apa membiarkan mereka sedikit menderita. Bagaimanapun juga, negeri kabut bukanlah dunia Qin besar dalam sejarah nyata. Sebaliknya, ada banyak praktisi dan sekte ki yang tak terhitung jumlahnya. Astaga, sepertinya aku melihat sesuatu yang luar biasa. Nan Realm Spirit tiba-tiba berseru tanpa sadar. Feng Hao mengerutkan kening, hal luar biasa macam apa itu? Nan Realm Spirit tampak sangat bersemangat. Dia berdiri dan melihat ke arah datangnya, berkata dengan serius, Roh Alam Tengah. Kilin. Feng Hao tiba-tiba memikirkan sesuatu. Apa yang disebut Roh Alam Tengah Nan Realm Spirit sebenarnya sama dengan penampilan Vermillion Bird milik Nan Realm Spirit. Roh Alam Tengah adalah binatang suci kilin. Adapun binatang suci kilin yang datang dari luar, dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui orang mana yang menyelinap keluar. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain Fire Kilin? Tuan kedua, bisakah kamu merasakan aura kaisar angin? 3329. Aku tidak bisa. Bola kecil terkejut saat mengetahui bahwa perasaan ilahinya telah sangat ditekan, dan ia sama sekali tidak dapat merasakan di mana Feng Hao berada. Mata api kilin bersinar lebih terang. Dia menyeringai dan berkata, Tidak apa-apa, aku sangat familiar dengan tempat ini. Kenapa kamu tidak mengikutiku dulu? Siapa tahu, berita kematian guru mungkin akan sampai di sini dalam waktu singkat. Bola kecil itu memandang dengan curiga ke arah Fire Kilin. Mata orang ini sangat buruk, dan senyumannya terlalu berbahaya. Kamu ingin aku pergi bersamamu? Bola kecil itu menatap dingin ke arah Fire Kilin. Sisik di tubuh Fire Kilin hampir berdiri, dan tubuhnya menggigil tak terkendali. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak berani. Bukankah karena Anda tidak dapat menemukan tuannya, Tuan kedua? Lagi pula, saya akrab dengan tempat ini. Tuan kedua, apakah kamu khawatir? Ayo, dengan sedikit kemampuan ini saja tidak cukup dihadapan Tuan kedua. Jika aku punya pemikiran lain, aku pasti sudah mati berkali-kali, kata Kilin Api dengan wajah penuh duka. Apakah kamu lupa pelajaran dari makam Kaisarkin? Bola kecil tidak memberikan wajah apapun pada Kilin Api. Orang ini adalah orang yang gelisah. Siapa yang tahu masalah apa yang akan ditimbulkan orang ini setelah kembali ke negeri kabut? Ekspresi Api Kilin membeku. Rasanya tenggorokannya seperti tercekat. Bolehkah aku tidak menyebutkannya? Kilin Api memikirkan kejadian yang terjadi di Kuil Daois, dan seluruh tubuhnya bergetar seperti saringan. Akhir darinya sangat menyedihkan, dan tulang-tulangnya hampir patah oleh hidung lembu penguasa surgawi dari awal primordial itu. Ia ingin membalasnya. Oleh karena itu, ia mencoba mencari cara untuk kembali ke negeri kabut. Melihat bola kecil itu tidak setuju, Kilin Api hanya bisa mundur selangkah dan berkata, kalau begitu ayo pergi ke utara. Kita mungkin tidak bisa mengejar. Mata serakah Kilin Api memandang ke arah utara, dan detak jantungnya semakin cepat. Faktanya, ia tidak tahu di mana itu. Ia hanya mengetahui bahwa ada banyak hal di pegunungan utara yang menariknya. Energi spiritualnya berlimpah, dan dilihat dari geomansinya, pasti ada urat naga. Ini adalah tempat terbaik untuk menggali kuburan. Kedengarannya seperti sesuatu yang dikatakan manusia. Bola kecil itu melirik ke arah Fire Kilin. Aku bukan manusia. Gumam Kilin Api. Dia merasa bola kecil itu telah sepenuhnya diasimilasi oleh manusia. Itu jelas merupakan dewa binatang yang luar biasa, namun ia telah berubah menjadi burung seperti itu. Namun, dia masih menganggap dirinya sebagai manusia. Peradaban manusia benar-benar menakutkan. Bahkan Lord Bisgat pun dicuci otak. Kilin Api memutuskan bahwa ia ingin menjadi binatang suci yang murni, binatang suci super yang bahkan dapat membuat para dewa dan Buddha gemetar. Tentu saja, prasyaratnya adalah menggali lebih banyak kuburan dan menemukan lebih banyak harta karun. Ini adalah jalan pintas terbaik. Mereka yang tidak mengambil jalan pintas dalam berkultivasi adalah orang bodoh atau keras kepala. Kilin Api membawa Xiao Kiyu dan terbang menuju Pegunungan Utara. Semakin banyak energi spiritual yang datang, Xiao Kiyu juga merasa bahwa Feng Hao harus menuju ke arah ini. Tiba-tiba, dia memiliki sedikit kepercayaan pada Kilin Api. Negeri kabut sangat asing, dan tidak ada tempat yang bisa dipahaminya. Kebetulan ada Kilin Api di sini, jadi tidak dapat dihindari bahwa bola kecil itu akan memperlakukannya sebagai panduan. Namun, saat semakin dalam, bola jelas merasakan sesuatu yang aneh. Meskipun Ki di sini berlimpah, itu adalah hamparan keheningan yang mematikan. Bahkan jika ada makhluk hidup, itu adalah kicauan burung gagak yang membuat bulu kuduk berdiri. Tempat ini aneh. Mata hitam pekat bola kecil itu bersinar terang saat menatap dingin ke arah Fire Kilin. Tempat apa ini? He he, Tuan kedua, tahukah Anda bahwa kami telah menjadi kaya raya? Api Kilin tampak bersemangat. Sepertinya ia telah menemukan benua baru, dan tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan. Xiao Kiyu memandang dengan curiga ke arah Fire Kilin. Nak, jangan bilang kamu tertarik dengan negeri kematian seperti ini. Eh, Kilin api tercengang. Ia dengan hati-hati mengingat bahwa bakat bawaannya sepertinya sedang menggali kuburan atau semacamnya. Tampaknya ia mampu berkembang hingga tahap ini karena telah menggali semua kuburan bermutu tinggi di gunung yang diisolasi oleh formasi tersebut. Apa kuburan leluhur Peng besar bersayap emas, kuburan leluhur Kun Peng, dan sebagainya. Itu telah menggali semuanya. Efeknya sangat bagus. Rasanya seperti ayam dan renyah. Api Kilin mengangguk. Sepertinya begitu. Pantas saja aku tidak terbiasa tinggal di dojo gunung salju naga Giyok dan tidak tertarik tidak peduli seberapa melimpahnya ki spiritual. Jadi, orang bijak ini menyukai tanah kematian. Dewa binatang buas ini tidak menyukainya, wajah Xiao Kiyu menjadi gelap. Fire Kilin tersenyum canggung dan menyeringai. Tidak apa-apa. Aku akan membawa beberapa harta karun nanti. Mungkin Tuan Kedua akan menyukainya. Eh. Mata api Kilin berbinar. Ada urat naga kecil di bawahnya, dan sepertinya ada kuburan di mulut mata air urat naga. Bentuk kuburannya sangat besar. Itu adalah kuburan milik binatang prasejarah. Tuan Kedua, tunggu sebentar. Saya akan pergi mencari. Kilin api sama bersemangatnya dengan anak kecil yang lugu. Dengan suara swash, ia menuki ke bawah, tetesan air berkilau menggantung dari sudut mulutnya. Sudut mulut Xiao Kiyu bergerak-gerak saat ia bergumam. Saya harus sangat menyarankan Feng Hao untuk merebus fire Kilin ini. Ini terlalu jahat dan sial. Memikirkan betapa berbahayanya bagi Feng Hao untuk menjaga orang ini di sisinya. Siapa yang tahu kapan Kilin api akan memprovokasi keberadaan yang menantang surga atau menggali keberadaan yang menakutkan. Ketika saatnya tiba, segalanya akan menjadi berantakan. Saat Xiao Kiyu memikirkan hal ini, ledakan gemuruh datang dari bawahnya. Kemudian, ia melihat Kilin api lari dengan ekor di antara kedua kakinya karena ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Xiao Kiyu tercengang. Baru saja, Kilin api masih bersemangat seolah-olah telah menemukan benua baru. Mengapa ia lari dalam sekejap mata dan berperilaku seperti manusia dengan ekor di antara kedua kakinya? Mungkinkah? Xiao Kiyu melihat ke arah sumber ledakan. Pegunungan di sana benar-benar berpindah. Bukan? Tepatnya, itu bukanlah pegunungan melainkan segumpal tubuh binatang raksasa. Berengsek! Ada binatang raksasa di negeri kabut. Ini hanyalah tanah purba. Tuan kedua, lari! Sungguh sial, kami benar-benar menggali buaya naga. Saya pikir itu adalah mulut pegas dari pembulu darah naga, siapa yang tahu bahwa itu sebenarnya miliknya? Fire Kilin benar-benar tidak beruntung. Ia mengira itu adalah mata air dari urat nadi naga dan bukit kecil itu adalah kuburan binatang itu. Siapa sangka setelah menggalinya dengan cepat, kentut akan keluar. Jadi, sebenarnya itu adalah menggali penis buaya naga. Berengsek! Nama suci yang termasyur ini. Buaya naga. Siao Kiyu tidak kehilangan ketenangannya seperti fire kilin. Namun, buaya naga ini, yang tubuhnya seperti beberapa pegunungan yang saling terhubung, sungguh kuat. Itu sangat kuat sehingga mungkin tidak bisa ditekan dengan mudah. Dari mana asal anak ini, dia benar-benar berani mengganggu istirahatku. Tubuh buaya naga bergerak dan seluruh tanah berguncang. Mata buaya naga tertuju pada kilin api. Di matanya, itu seukuran semut. Tapi, semut ini bukanlah ancaman. Sebaliknya, nyamuk kecil yang melayang di langit tampak sedikit kuat. Buaya naga mengulurkan cakarnya yang menopang surga dan memukul kilin api seperti lalat. Senior, kamu salah. Fire kilin hanya menampakkan kepalanya dan berteriak histeris. 3330. Perhatian buaya naga tidak tertuju pada kilin api. Baginya, itu hanya sekedar menamparkan seekor semut. Tidak masalah apakah ia mati atau tidak. Namun, ia harus memperhatikan binatang yang melayang di udara. Namun, itu saja. Kamu bukan dari Grid Desolate World. Buaya naga menatap bola itu dengan dingin. Jelas sekali bahwa ia tidak merasakan aura Grid Desolate World dari tubuhnya. Negeri kabut adalah dunia yang sangat sunyi. Bolanya tercengang. Ada kin besar di dunia sunyi besar. Ini mungkin merupakan kombinasi dari Grid Kin dan Grid Desolate World. Sepertinya orang-orang Grid Kin sering tinggal di neraka. Jika binatang setingkat itu pergi ke dunia manusia, itu akan menjadi bencana. Karena kamu di sini, maka kamu boleh tinggal. Sudah lama sekali aku tidak mencicipi kelesatan sepertimu. Buaya naga melemparkan fire kilin keluar dan kemudian ekornya yang seperti gunung menghantam bola. Kelihatannya kikuk tapi sebenarnya, dia sangat gesit. Itu sangat cepat bahkan bolanya pun terkejut. Kekuatan dewa binatang meledak tanpa syarat. Ilusi seperti gunung muncul di belakang bola dan menekan ekor raksasa itu. Hong, lama sekali. Saat mereka bentrok, seluruh pegunungan berguncang. Jika ini bukan tanah kematian, semua makhluk hidup yang tinggal di sini akan terbunuh oleh riak-riak tersebut. Darah merembes keluar dari telinga fire kilin dan ia melihat ke arah bola dan buaya naga dengan ekspresi terkejut. Hanya pada saat inilah dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan Xiaoqiu. Kekuatan macam apa yang terkandung dalam tubuh kecil itu hingga mampu bersaing dengan buaya naga tingkat binatang dewa. Fire kilin mengguncang pantatnya dan melarikan diri ratusan mil jauhnya. Ia memandangi buaya naga yang mirip gunung dan merasa takut ketika memikirkan bagaimana ia hampir mati di sini. Apakah Tuhan kedua akan mati? Api kilin tiba-tiba memiliki pertanyaan seperti itu. Buaya naga adalah salah satu binatang langka. Bahkan kilin api tidak berani mengatakan bahwa itu adalah kilin api primordial. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya seekor binatang dengan kata hancur besar di dalamnya. Pada saat yang sama, pemeriksaan berakhir. Bola dan buaya naga sama-sama memilih berhenti. Mereka berdua kaget dan marah. Dia sangat kuat, dan rasanya tidak ada cara untuk menentukan pemenangnya. Buaya naga ingin memakan bola tersebut tetapi tidak berani menyombongkan diri lagi. Dia menatap bola itu dengan sungguh-sungguh, aku tidak menyangka dunia luar memiliki eksistensi sekuat kamu. Kamu sendiri tidak buruk. Bola kecil itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Saya telah berkultivasi sejak lahirnya dunia, dan dunia luar hanyalah dunia biasa yang terpisah dari grid desolate world. Bagaimana Anda mencapai level ini? Buaya naga purba adalah spesies yang bermutasi. Ia telah berkembang selama jutaan tahun untuk mencapai kondisinya saat ini, tetapi pertumbuhan bola kecil itu sedikit aneh. Xiao Kiu Kiu masih acu-ta'acu ketika dia berkata, ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Tidak ada permusuhan di antara kita. Bagaimana kalau kita berpisah di sini? Little Ball sedang tidak ingin mengobrol dengan primordial mutan. Menemukan Feng Hao adalah prioritas utama. Mengaum. Buaya naga berteriak dan merasa seperti bola kecil itu memandang rendah dirinya. Dalam kemarahan, dia menggunakan keterampilan daunnya dan kekuatan langit dan bumi melonjak, menekan bola kecil itu. Hah! Bola kecil itu mendengus dingin. Ilusi raksasa di baliknya juga membentuk jalan dan melonjak menuju buaya naga seperti gelombang. Gemuruh! Kedua tau itu bentrok dan tanah berguncang semakin hebat. Tanahnya berantakan dan kekuatan kekerasan langit dan bumi menyebar. Daerah yang jaraknya puluhan juta mil dari zona kematian terkena dampaknya. Melihat ke arah di mana bola kecil dan buaya naga berada. Secara kebetulan, Feng Hao, Nan Rilem Spirit, dan Sun Wukong berada di area itu dan ekspresi mereka berubah drastis. Ini buruk. Bahkan mutan primordial telah muncul dan sebenarnya berada di tanah terlarang itu. Sepertinya dunia ini sudah tidak stabil lagi. Tiba-tiba aku menyesal menyiapkan bidak catur ini. Seharusnya aku tidak memikatmu kemana-mana. Nan Rilem Spirit memandang Feng Hao dengan wajah kepahitan yang tersembunyi. Alisnya terjalin erat. Jelas sekali bahwa ia telah kehilangan kendali dan tidak berjalan menuju lima roh dunia. Misalnya, kilin roh alam tengah sebenarnya menyegel dirinya sendiri dan berubah menjadi kilin api kecil yang lemah. Sulit untuk memahami apa yang dipikirkannya. Atau mungkinkah ia menemukan sesuatu? Ini ada hubungannya dengan kilin api roh alam tengah? Tanya Feng Hao dengan cemberut. Nan Rilem Spirit menganggup dan berkata, itulah auranya. Namun, ada juga aura seorang mutan dari dunia luar. Ini sangat kuat dan sedikit mirip dengan sumber energi di tubuhmu. Seharusnya, sebuah eksistensi dari seribu besar dunia. Suara mendesing. Praktis saat kata-kata Nan Rilem Spirit keluar dari mulutnya, Feng Hao langsung bergegas ke arah tanah kematian. Adegan yang tiba-tiba itu membuat Sun Wukong dan Nan Rilem Spirit sangat ketakutan. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Keberadaan dari dunia seribu besar itu adalah pendamping kaisar angin. Jika terjadi sesuatu, kalian berlima roh dunia tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Pikirkan sendiri konsekuensinya. Sun Wukong secara alami tahu siapa orang itu. Bukankah dewa binatang yang bersama Feng Hao? Dewa binatang yang menariknya ke lingkaran siaran langsung. Sangat sulit untuk dipahami. Setelah mengatakan itu, Sun Wukong langsung mengejar mereka. Awan jungkir balik tiba-tiba muncul di bawah kakinya dan kecepatannya mendekati kecepatan Feng Hao. Tubuh roh Nan Rilem Spirit bergetar tanpa sadar. Dia sangat ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia segera mengikuti mereka. Dia memikirkan emosi yang diungkapkan Feng Hao sebelumnya. Sepertinya dia sangat takut. Pada saat yang sama, di pegunungan tertentu di wilayah selatan yang dipenuhi dengan energi spiritual, pedang kuno berwarna perunggu kehijauan yang berada di kolam pedang sepertinya merasakan sesuatu. Tubuh pedang itu bergetar hebat. Di saat yang sama, 10.000 pedang di kolam beresonansi dengannya. Dentang. Tubuh pedang perunggu kehijauan kuno itu bergetar. Kemudian, ia juga melesat menuju zona kematian, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan dunia. Di belakang pedang perunggu kehijauan kuno setidaknya ada 10.000 pedang spiritual. Dalam sekejap, di langit di atas sekte pedang pengembalian asal wilayah selatan, pedang kuno berwarna perunggu kehijauan dan 10.000 pedang spiritual melesat melintasi langit, langsung menuju ke zona kematian. Ketika kepala sekolah dari sekte pedang pengembalian asal melihat pemandangan ini, alisnya dipenuhi kebingungan. Ketika pedang kuno berwarna perunggu kehijauan itu dibawa kembali ke sekte pedang, dia tahu bahwa putranya, Gusu Ziheng, sebenarnya telah menjadi roh pedang. Selain kesedihan, ia juga memahami seluk-beluk masalah tersebut. Dia dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Feng Hao dan kelompoknya. Oleh karena itu, dia menempatkan Gusu Ziheng dan pedang kuno berwarna perunggu kehijauan di tengah kolam pedang, memberi mereka nutrisi dengan 10.000 pedang ki. Namun, sudah berapa lama, pedang kuno berwarna perunggu kehijauan sebenarnya telah mengeluarkan 10.000 pedang dari sekte pedang dari sekte pedang. Orang tua ini akan pergi melihatnya. Kalian semua tetap di sekte pedang dan waspada terhadap pencuri. Kepala sekolah sekte pedang khawatir dengan pedang kuno berwarna perunggu kehijauan itu. Terima kasih telah menonton!